Pemisah satu buah truk tronton di Kabupaten Cianjur, Rabu pagi, seluduk dua kios di pinggir Jalan Raya Bandung, Cianjur. Akibat kejalan tersebut, pemisah supi truk tronton tewas di lokasi kejadian, akibat hantaman keras dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum, Cianjur. Truk tronton dengan nomor polisi B9076TXT yang dikendarai Deden Setiawan, Rabu pagi menabrak dua buah kios di pinggir Jalan Raya Bandung, Cianjur. Akibat kejadian itu, sopir truk tronton tewas di lokasi kejadian, akibat tergencet badan truk, sedangkan kernet truk hanya mengalami luka-luka. Diduga sopir truk tronton mengantuk, polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung membawa jasad ke Rumah Sakit Umum, Cianjur. Sebelum menabrak dua kios, truk tronton terlebih dahulu menabrak bagian belakang truk yang mengangkut kayu yang berada tepat di depannya. Menurut saksi mata dan juga pemilik kios A.A. Suhanda, truk tronton yang melaju kencang dari arah Cianjur menuju Bandung, tiba-tiba saja oleng ke kiri jalan. Setelah itu menabrak bagian belakang truk pengangkut kayu yang sedang parkir dan berhenti setelah menabrak dua kios. Akibat kejadian tersebut, sopir tronton tewas di lokasi kejadian, sedangkan bagian depan truk tronton dan dua kios hancur. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang berada di lokasi kejadian, sedangkan jasad Deden Setiawan langsung dilarikan ke rumah sakit umum Cianjur. Sementara itu akibat kejadian ini, arus kendaraan dari dua arah mengalami kemacetan panjang.